Inilah Benny K. Harman, anggota Komisi 3 DPR RI dari Partai Demokrat. Lagi-lagi ia menjadi perbincangan. Terbaru ia meminta Wamenkumham Edward Omar Sharif Yaric atau Edi Yaric keluar dari ruangan rapat. Peristiwa itu terjadi saat Komisi 3 menggelar rapat dengan jajaran Kemenkumham terkait optimalisasi peran dan fungsi Kemenkumham menjelang pemilu 2024 pada 21 November 2023. Di depan para peserta rapat, Benny pun memprotes kehadiran Edi Yaric antaran statusnya sebagai tersangka. Menurut Benny, kehadiran Edi Yaric dalam raker bersama Komisi 3 DPR RI ini menyalahi kepentingan dan dapat menimbulkan kecacatan sidang. Di hadapan kita ini selain Pak Wamenkumham, ada Wamenkumham. Siapa? Ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini yang oleh semua pihak diketahui status beliau ini Wamenkumham ini TSK ditetapkan TSK oleh KPK saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitu lah ya apa istilah inilah kalau bisa Wamenkumham sebelum Wamenkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3 terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini kalau tidak kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini bukan kali ini saja Benny juga sempat menuai sorotan saat menghadiri rapat Komisi 3 DPR pada 29 Maret 2023 yang membahas bugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rapat itu ia sempat menantang balik Menkopol Hukam sekaligus Ketua Komite TPPU Mahfud MD untuk membuka seterang-terangnya kasus ini Saya menantang supaya Pak Mahfud buka supaya buka sejelas-jelasnya apa yang Bapak sampaikan itu tidak menjadi pertanyaan atau spekulasi atau analisis analisa di publik spekulasi itu sangat jelek Saya termasuk yang punya prasangka jelek atas apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud sehingga secara terbuka saya mengatakan apabila Pak Mahfud tidak menjelaskan ini secara lengkap maka saya menengarai Pak Mahfud punya motif politik Harman Benediktus Kabu atau lebih dikenal dengan nama Beni Kabur Harman adalah politikus Partai Demokrat yang menjabat sebagai anggota DPR empat periode sejak 2004 Beni Keharman pun pernah terpilih menjadi salah satu anggota Komisi 1 DPR RI mewakili Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada pemilu 2004 Pada masa kerja 2014 hingga 2019 Beni bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi 3 yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan Beni tercatat pernah mengikuti pemilihan umum Gubernur NTT sebanyak dua kali yaitu 2013 dan 2018 selamat menikmati